Intro Halo sahabat PMI, jumpa lagi di PMI TV Inspirasi Kemanusiaan Sahabat PMI hari ini saya, Fanti, sedang ada di situ Cilenca, Pangalengan Kami sedang melaksanakan kegiatan pelantikan anggota muda Korps Sukarela PMI Kabupaten Bandung, Angkatan ke-13 Kemarin kita mendapatkan kabar duka, kita tahu bersama sahabat kita di Sulawesi Tengah menghadapi musibah gempa dan tsunami Mari kita bersama-sama ulurkan tangan kita untuk saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah melalui PMI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kembali lagi bersama PMI TV Inspirasi Kemanusiaan Sahabat PMI kita tahu bersama bahwa di Sulawesi Tengah telah terjadi bencana alam gempa dan tsunami Yang mana bencana tersebut menimpa beberapa wilayah di daerah Sulawesi Tengah Sahabat PMI penasaran kan? Untuk itu kita lihat cuplikan berita berikutnya Respon cepat yang dilakukan palang merah Indonesia terhadap gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah masih terus dilakukan Salah satu yang dilakukan adalah mengirimkan barang bantuan langsung ke wilayah terdampak bencana Kebetulan malam ini kita seretak dari 4 udang kita mengirimkan sebanyak 70 ton Ada dari udang bantuan, ada dari udang semarang, gerisi, lokasi, dan bakasan Kebetulan udang bantuan ini kita mengirimkan sebanyak 25 ton Kita mengirimkan sebanyak 25 ton Yaitu terdiri dari hijen kit, karir kit, terpal Ini adalah selimut kebutuhan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat terdampak di palusan Estimasi 3 sampai 4 tahun Karena kan ini melalui laut jadi terganti kondisi cuaca juga Tapi estimasi diperkira 3 sampai 4 tahun sudah dibagi ke palu Tahap awal kita mengirimkan 25 ton dan sekarang 7 ton jadi 35 ton Ya kalau untuk saat ini kita dorong semua kapasitas yang kita punya di 4 udang regional yang terdekat Kita dorong semua Tapi setelah ini kita menunggu hasil asis penting di lapangan kebutuhannya apa Nanti kita dorong ke sana Gempa dan tsunami yang menerjang Sulawesi Tengah Menyebabkan ribuan rumah rusak parah dan juga lumpuhnya aktivitas di kota palu Langkahnya BBM, terputusnya aliran listrik dan akses komunikasi menjadi hambatan terbesar di sana Selain logistik, relawan palang merah Indonesia juga langsung dimobilisasi menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama Ribuan orang meninggal dunia serta ribuan orang luka-luka dan memerlukan bantuan layanan kesehatan Untuk respon tim kesehatan, sampai pagi ini kami sudah melayani pelayanan kesehatan mobile klinik itu di 3 wilayah Di Palu, di Donggala dan di Sigi Pelayanan yang dilakukan adalah di Palu, kami membuka posko di Markas PMI Provinsi Sulawesi Tengah 24 jam di sana dengan dokter Dan kami melakukan mobile untuk di Sigi dan di Donggala Ada poskonya juga, tapi kita layanannya lebih menjangkau kepada masyarakat yang membutuhkan tidak stay di posko Untuk saat ini, kita lebih banyak fokus untuk masyarakat yang terluka Itu masih banyak, kemudian disusul dengan adanya demam, diare, flu, itu juga sudah mulai timbul di masyarakat Untuk rencana ke depannya, untuk layanan PMI, kami merencanakan untuk memperkuat Tadi, kalau tadi di layanan kesehatannya, tapi untuk penyediaan air bersih Kami juga melakukan pelayanan di Palu dan Donggala Sementara, untuk mendistribusikan air bersih Kemudian untuk ke depannya, di PMI akan melakukan pelayanan kesehatan Kami mengirimkan klinik ke lapangan kami Dan dalam proses asesmen untuk penempatannya di mana Kemudian tambahan mobil truk tanki air Untuk membantu mendistribusikan air bersih juga masih dalam perjalanan Totalnya diperkirakan di sana akan ada sekitar 20 truk tanki air Untuk saat ini, pendistribusian air bersih karena keterbatasan untuk tempat penampungan Yang seharusnya kita mendistribusikan dari tanki air kepada tempat-tempat penampungan yang cukup besar Kami melakukan di ember-ember yang masyarakat punya Atau jarigen yang mereka punya Atau istilahnya kami bilang di ECR Jadi itu akan memperlama, membutuhkan waktu untuk proses pendistribusian air Saat ini sedang dikirimkan untuk penampungan-penampungan air yang lebih besar Sehingga kita bisa menjangkau yang lebih banyak masyarakatnya Selain itu ribuan kantong darah juga telah disiapkan PMI untuk memenuhi kebutuhan medis di lokasi bencana Palang Merah Indonesia juga memberikan layanan pemulihan hubungan keluarga atau RFL Bagi sahabat PMI yang ingin mencari informasi atau data sanak saudara yang ada di Palu dan sekitarnya Jadi untuk Restoring Family Link atau pemulihan hubungan keluarga Saat ini untuk Gempa Palu kita membuka alaman atau situs di familylinks.icrc.org Di situ mereka yang bisa mendaftarkan dirinya sebagai saya selamat Atau dia mendaftarkan orang yang mencari anggota keluarganya Jadi bisa di klik dari halaman yang tadi Nanti akan mengisi sejumlah informasi seperti nama lengkap, nama alias, dan nama orang tua Alasannya kenapa kita masukkan nama orang tua sebagai pembeda Jadi kan seperti kita tahu kalau di Indonesia ada beberapa nama yang sifatnya umum Contohnya kalau untuk Sulawesi namanya Andi Andi itu kan banyak Jadi dengan nama orang tua menjadi pembeda antara Andi yang satu dengan Andi yang lain Dan juga di situ untuk saya selamat Saya fokuskan saya selamat dulu Untuk saya selamat nanti dikasih tahui alamat terakhir dan juga kota terakhir Itu adalah dua poin yang berbeda Jadi untuk alamat terakhir itu tidak akan dipublikasikan Tapi untuk kota terakhir itu akan dipublikasikan Dalam setiap pengisian form juga akan diminta izin dari pemberi informasi Apakah mereka mau mempublikasikan datanya Membagi datanya ke pihak ketiga Jadi kita betul-betul mempergunakan namanya proteksi data Kita juga membuka layanan satelit phone di Palu Dengan pertimbangan bahwa jaringan komunikasi belum selamanya stabil di sana Nanti kita akan mengunjungi tempat-tempat pengungsian Ataupun rumah sakit atau rumah sakit Dan menawarkan apabila mereka mau berkomunikasi dengan anggota keluarganya Saat ini sudah aktif, semenjak hari pertama sudah aktif layanan RFL di Palu Secara prinsip akan kita mengarahkan semua orang untuk menggunakan alaman tersebut Jadi kita akan provide informasi-informasi Dari informasi-informasi untuk bisa disebarkan di semua titik-titik Untuk semua orang bisa melakukan akses terhadap alaman tersebut Tim Liputan melaporkan Betulah sahabat PMI kembali lagi di PMI TV Inspirasi kemanusiaan Kali ini saya tidak sendirian Saya ditemani oleh sahabat saya Kang Hamzah selamat pagi Pagi Tefanti Kemarin katanya Kabupaten Bandung sedang melaksanakan kegiatan pendidikan KSR ya Bisa diceritakan kemarin bagaimana kegiatannya? Ya Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pendidikan KSR yang angkatan 13 Itu prosesnya adalah Dari yang pertama tentu saja ya Dari proses seleksi Itu ada tes fisik, tes psikotest Kemudian tes materinya juga sama tes kesehatan Udah itu lanjut ke pendidikan ruangan Yaitu yang 120 jam kita harus menempuh materi itu Kemudian di pendidikan lapangan itu selama 6 hari kita bermainnya di alam Dan dilanjutkan lagi Oleh pendidikan lanjutan itu kita main-main Ada water rescue, ada vertical rescue Jadi kita belajar bagaimana sih menolong korban itu di air Sama di tebing seperti apa Kemudian ada simulasi penanggulan bencana juga Terutama kan kita Indonesia sekarang lagi banyak bencana Nah kita harus siap siaga Gimana sih melaksanakan penanggulan bencana yang benar Kemudian udah itu baru yang terakhirnya adalah Kita melaksanakan penempuhan nomor Itu jadi anggota penuh KSR Kabupaten Bandung Oh jadi yang dilaksanakan kemarin itu proses akhirnya ya Kang? Iya proses akhirnya kita berjalan Dari markas sampai situ Cileca Berapa orang itu berapa orang? Alhamdulillah yang jadi KSR Kabupaten Bandung sekitar Bukan sekitar tapi pastinya adalah 26 orang Wah luar biasa banyak sekali mudah-mudahan bisa menjadi relawan-relawan PMI yang berdedikasi ya Amin amin mudah-mudahan Luar biasa terima kasih Dan terlompat bagi negeri Ya amin amin terima kasih Kang Hamza Ya siap bersama-sama Untuk beritanya Baiklah sahabat PMI tadi berita tentang pendidikan Korps Sukarela PMI Kabupaten Bandung Untuk kali ini saya akan mengajak sahabat PMI untuk melihat cuplikan berikut ini Belajar itu gak selamanya memperolehkan loh sahabat PMI Apalagi dengan belajar kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki Nah seperti yang dilakukan oleh adik-adik PMR di Kecampatan Malinting Lebak ini sahabat PMI Mereka sudah mengikuti kema akbar yang rutin dilakukan dan ini sudah yang keadaan kalinya loh Dengan cara yang menyenangkan mereka belajar tentang arti penting kepala merahan Pertolongan pertama hingga belajar dan juga praktek tentang dapur umum Perlawan PMI memang harus panggung dan juga siap-siaga ya sahabat PMI Oh iya acara ini juga diikuti lebih dari 500 PMR Wira dan juga Madya di sekitaran Kecampatan Malinting Nah saat saya ada kema akbar ini senang dan juga memiliki pengalaman Nah itu tadi keseruan kema akbar yang ada di Malinting Kalau di kota kamu ada kegiatan apa nih selama PMI? Rabu 3 Oktober 2018 telah ditemukan korban meninggal atas nama Zaidi 32 tahun Korban ditemukan mengapung di Sungai Mentaya, Kabupaten Kotim, Kalimana Tengah Diduga korban tidak bisa berenang saat dijaburkan rekannya ke Sungai setelah sebelumnya dibukuli oleh pelaku Merespon hal tersebut PMI Kabupaten Banjar membantu proses evakuasi dan membawanya ke RS Murjani Sampit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut Ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Banjar dalam peringati Bluk Kalang Merah Indonesia yang ke-73 PMI Kabupaten Banjar memilih merayakan ulang tahun PMI dengan bersama membantu masyarakat Dengan melakukan suratan masal dan juga melakukan promosi kesehatan di Kecamatan Cinta Puri Darussalam Banjar Para relawan ini memberikan pemahaman tentang bahaya asap untuk kesehatan Dan juga mengajarkan menggunakan masker yang benar Mengingat daerah tersebut merupakan rawan terjadi kebakaran hutan Meski kegiatan ini pertama kali dilakukan, harapan besar untuk kegiatan bisa dilakukan tiap tahunnya Tim Lipitan melaporkan Oke sahabat PMI, jangan lupa saksikan terus setiap Kamis jam 7 malam Hanya di PMI TV Inspirasi Kemanusiaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.